Ujang Sutisna, narapidana kasus pencurian yang ditahan di lapas kelas 2B Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sangat terharu, dia bisa menghirup udara bebas setelah mendapat remisi hut ke-78 Republik Indonesia, Kamis, 17 Agustus 2023, pria asal Selabintana, kota Sukabumi, itu mendekam di penjara selama sekitar 30 bulan. Sejak tahun 2020, sebelumnya, Kepala Lapas Kelas 2B Warung Kiara, Irfan, mengatakan, 886 orang narapidana mendapatkan remisi di momen hut ke-78 RI di antaranya. 8 orang langsung bebas, pemberian remisi secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Sukabumi, Iyo Somantri, Direktur Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI, Brigjen Paul Sigit Widodo, dan Kalapas Warung Kiara, Irfan. Irfan menjelaskan, narapidana yang tidak langsung bebas rata-rata mendapatkan remisi 15 hari, 1 bulan, sampai 6 bulan. Pak Bintana, Pak, apa yang akan dilakukan selepas Bapak mendapatkan remisi langsung bebas ini, Pak? Saya akan ketemu orang tua, akan minta maaf dulu sama orang tua, dan setelah itu saya akan melanjutkan untuk mencari pekerjaan. Pak, sudah berapa lama memang Pak ditahan di sini? Sudah 30 bulan. 30 bulan, kasus apa, Pak? 363, pencurian. Ini Pak, perasaan Bapak seperti apa, Pak? Mendapatkan remisi langsung bebas ini? Bersama terharu sekali, gembira sekali. Memang sejak tahun berapa, Pak, di sini berarti? Tahun 2020. 2020. Nama Bapak siapa, Pak? Ujang Sutisna. Ujang Sutisna, dari Selabintana, kota Sukabumi. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!